Intro Saya hanya ingin mengingatkan saja Bahwa ketika Bung Karo mengatakan Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Kita adalah negara satu-satunya di dunia Berdirinya itu secara demokrasi Kekuatan di tangan rakyat Kita belum ada negara loh itu Kita belum ada negara Rakyat semua yang menyatakan mereka Makanya rakyat inilah menjadi Pemilik negeri ini Ini perlu saya ingatkan Karena sekarang ini kita ditindas rakyatnya Dan Selanjutnya Rakyat bangsa ini Bangsa ini kan kumpulan rakyat Yang mempunyai tujuan sama Untuk membentuk negara Belum ada negara karena belum punya wilayah Kan belum punya wilayah Belum ada pemerintahnya Nah barulah Diperintahkan Kemudian dari pemerintah ini Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia Yang melindungi segedap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketidikan dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadaan sosial Jadi Pemerintah yang dibentuk ini Adalah untuk Melindungi segedap bangsa Rakyatnya ini yang dilindungi Kemudian Melindungi seluruh tumpah darah Tumpah darah maksudnya adalah Semuanya orang yang melahir itu kan Pasti melakukan darah Tempat kelahiran bangsa ini Ya udaranya Ya permukaan laut Dalamnya Dasarnya laut Di permukaan tanah Sampai dalamnya Itu harus dilindungi Karena itulah yang untuk Mencerdaskan rakyat Indonesia Sekarang Seperti apa? Maka Ketika Pemilu sekarang ini Presiden Republik Indonesia itu Bukan sebagai kepala pemerintah Untuk melatakan pemilu Sebagai kepala negara Seperti yang lancang ini Membentuk perintah negara Indonesia Yang melindungi segala banget Jadi pemimpin yang melindungi bangsa Terutumpah darah Memajukan sejataan umum Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Ini poinnya Jadi harus ingat Bapak Presiden Punya tahun jawab Sebagai kepala negara Melaksanakan Pemilu ini Dengan persaratan-persaratan yang banyak Dan Kita Menggunakan Sistem yang dikatakan Bang Cok tadi Adalah Sistem Konseku ya Trias politika Nah Trias politika itu Antara yudikatif Legislatif Esekutif Kayak gitu Esekutif melaksanakan Tadi pemerintah tadi Diawasi oleh legislatif Ya kan Ditengahi oleh yudikatif Kalau Kekuatan-kekuatan Politik yang ada ini Tidak seimbang Sebenarnya hukum itu Cenderung Punya karakter demokrasi Iya kan Yang menjaga demokrasi itu Kalau itu seimbang Kalau tidak Salah satu Lebih kuat Apalagi cuma satu kuat Menguasai semuanya Parti hukum Cenderung Refresif Dan tidak Partisipatif Ini bisa kita bukti Yang sekarang Sebenarnya itu Sebenarnya Sekarang Jadi sangat luar biasa Sangat luar biasa Yang dikatakan Bungus Nur Saji Dari awal Bahwa itu sudah Didesain Satu tahun lebih Didesain semuanya Mulai dari Ketua Partai Tersandra Sehingga Hukum Dibuat undang-undang Begitu cepat Cepat kilat Sudah Tersandra Apa mau penyapannya Pasti dibuat Kemudian merambah Kepada yang paling tinggi Menguasai Yudikatif yang paling tinggi Dengan Mengawinkan Adiparnya Dengan ketua Mahkamah Ketusi Maka selesai semuanya Undang apapun dibuat Jadi Dan semamanya Jadi Kita secara tidak langsung Berubah menjadi Negara monarki Karena Legislatif dipegang Yudikatif juga dipegang Dampaknya sekarang Sehingga Bayangkan KPURI Menerima pendaftaran Gibran Sebagai cawapres Pada 25 Oktober 2023 Kalau MKT Sudah jelas Saya dijelaskan Dari segi Apapun juga Tidak etis Sehingga lahir Anak aram Konstitusi Dari Pak Ucok Mengatakan Dari Undang-Undang Nomor 17 Iya kan Undang-Undang 48 Pasal 17 Ya Undang-Undang 48 Pasal 17 Itu sudah batal Itu sebenarnya Tapi kan karena Tadi dikatakan Semuanya dipegang Kan gitu Disulap Undang-Undang Kasarnya Undang-Undang itu Bisa diperkosa Jadi hamil lagi Undang-Undang yang baru lagi Dilakukan Dan itu Menjadi pedoman Kemudian Kenapa bermasalah Karena memang Pada saat itu KPU belum merubah Undang-Undangnya Masih tetap 40 tahun kan Itu Dan ada penyanderaan Ancaman Dari Ketua Mahkamah Konstitusi Ketika Gibran Sudah diputuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Mengatakan Ada satu poin lagi Yang batas maksimal 70 tahun Bisa jadi Salah satu calon Tidak bisa ikut Itulah maka Pada hari Sabtu Seminggu Maka Prabowo Diklare Bahwa wakilnya adalah Gibran Walaupun Gibran Kehadir Itu jawaban Daripada ancaman Sang Paman Ancaman itu Ada buktinya itu Saya pernah bicara Sehingga Yang dikatakan Mas Dima tadi Kalau prosesnya Sudah Tidak sesuai Tidak sesuai Ini akan meninggalkan Jejak terus Tidak Tidak sesuai Selesai Kemudian Ya itu tadi Setelah semuanya ini Ini yang dikatakan Teoreo Plot Swiss Semakin banyak orang Di Sandra Tak terdaya Maka Mereka tertipu Dan skenario besar Pasti akan berhasil Kadang kita bertanya Kenapa Kok kita sekarang jadi miskin Tidak bisa jawab Tiba-tiba kita miskin Dia belinya kurang Harga-harga mahal Membuktikannya mudah saja Silahkan Anda buktikan Besok beli ayam Masuk dikurungkan Dikurung Selama dua hari Jangan dikasih makan Kasih minum saja Abis itu ayam itu diambil Bulunya cabutin semua Teriak-teriakan namanya Sambutin Taruh Anda datang Pasti lari kan Anda bawa beras Pasti dia datang Itulah teori Jadi kalau ingin Mengendalikan orang Miskin kan dia Sehingga dengan Bansu-bansu Sudah selesai Jadi ini Memang luar biasa Maka Dapat disibukkan Bahwa pemiru 2020 Berada dalam situasi Politik yang sedang Tidak baik-baik saja Dan ancaman yang Sangat serius Karena pemuda ITSBI Melaksanakan survei Di Sumatera 85,2% Setuju Bila terjadi kecurangan Maka berbagai Profesi Sumatera Akan mengarik Mandap mereka Ingat Bahwa Dalam Membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak pada Tanggal 17 Agustus Semuanya bergabung Aceh Agak belakang Rio juga Agak belakang Karena mereka Kerajaan-kerajaan Yang berdekaan Yang sejahtera Maka Dengan itu Maka Kampus-kampus Berapa saat Sudah menunjukkan Akar sehat Menunjukkan Integritas mereka Dan sikap Memilih keadilan Tidaklah mungkin Sekelas guru besar Terburu-buru Menyatakan sikap Tanpa riset Observasi Dan alesia yang jelas Karena ada yang Mengatakan Guru-guru itu Kalau cepat Apa segala macam Guru-guru besar Tidak mungkin Guru besar Seperti itu Pasti diobservasi Dulu Riset dan sebagainya Dan Tidak mungkin pula Orang yang terpelajar Menutup mata Atas ketidakadilan Dan disampaikan Dalam proses Ngurusnya Gibran Menjadi Wicawa Pres Sudah dibuktikan Dimas mengatakan Tidak boleh Ini terjadi Kecuali pikirnya Telah tutupi Dengan duit Atau godaan Kekuasaan politik lainnya Ini bisa terjadi Pada Hak angket Kalau ketua-ketua partai Sudah terlanjur Nikmat Dalam kursi sekarang Kenapa? Karena banyak Jadi ini Yang sangat-sangat Berbahaya Dan Saya sedikit Mencontohkan Bung Karno Itu Jadi presiden Dari 17 Agustus Sampai dengan 67 Bung Begawati Sukarno Putri Anak presiden 24 Maret 1099 Jadi ketua partai Dengan perjuangan sendiri Bukan Bapaknya sudah tidak ada Sudah meninggal Dan 21 Oktober 1999 Yaitu 23 Juli Jadi fakil presiden RI Dan 23 Juli Sampai dengan Oktober 2004 Dan jadi presiden RI Dan Puan Maharani Baru 1 Oktober 2019 Jadi ketua DPR RI Jadi Tidak ada sanggut bautnya Nah Kemudian Pak Harto 32 tahun Saat saya tahun terakhir Baru Mbak Tutut 14 Mart 1998 Hingga 21 Mei 1998 Jadi Menteri Sosial Itu pun Ngelengkapi KKN Padahal cuma menteri Hak Perogati Presiden Untuk ngangkat Jatuh juga Pak Harto Pak Habibie Tidak ada masalah Presiden Buraman Wahid Tidak ada masalah Tidak ada yang Ikut cawe-cawe Iya kan Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono Dari 2004 Sampai dengan 2014 10 tahun juga 2014 itu Agus Hari Murti Itu masih Makat Mayor Kasih obrikif lindung 17 Itu Suatu hal yang Sangat biasa 2016 Kemanan Batalon Sangat biasa Karena dia udah let call Setelah Turun Baru 2017 Cakupilkan DKI Dan tidak berhasil Bapaknya sudah Gak ada itu Sudah Bukan Presiden Lewat 15 Maret 2020 Ketua Partai Demokrat Dan baru kemarin 21.2024 Menjadi Menteri Akhirnya Dantar ruang Kita ikut cawe-cawe Ini adalah Toladan Dari Presiden-Presiden Sudah meninggalkan Jejak Dari Presidennya Tidak mengorbankan Harga dirinya Kehormatan Iya Hanya untuk keluarganya Tapi Presiden Joko Widodo Di akhir jabatannya ini Dengan berbagai Lukuluki yang Tiga prioritas Begit Yang macam Gibran Anaknya Iya kan Dipaksakan Dengan berbagai Cara Baik Pra Pelaksanaan Pendaftaran Sampai dengan Pelaksanaan Yang tadi Dijakkan oleh Pak Koto Tadi Ini yang sangat Luar biasa Tetapi Saya ingin Menjelaskan Tolong disorot Ini Agar publik Tahu Bahwa Undang-Undang APBN Disahkan Tahun 2024 Tahun 2024 Disahkannya 21 September 2023 Dan diundangkan 16 Oktober 2023 Undang-Undang Nomor 19 2023 Tentang APBN 2024 Ini penting Ini penting Bantuan sosial Harusnya Tolong Kameranya Ke sini Supaya Publik Tahu Bantuan sosial Harusnya Berakhir Pada November 2023 Rapat Kabinet 6 November 2023 Jokowi Mutuskan Memperpanjang Bantuan sosial Sampai Juni 2024 Hanya Keputusan Seorang Presiden Tanpa Pertujuan DPR Dan Tidak Ada Undang-Undang APBN Bisa Dia Buat Undang-Undang APBN P Perubahan Ini Tidak Bayangkan Dari Ini Saja Sudah Melanggar Kemudian Perpanjangan Bantuan sosial Tidak Ada Dalam APBN 2024 Karena Sudah Diputuskan Setelah APBN Undang-Undang Pada 16 Oktober 2023 Artinya Pemberian Bantuan sosial Melanggar Undang-Undang APBN Undang-Undang Keuangan Negara Dua Sekaligus Yang Dilanggar Ini Fakta Kalau Dikatakan Saya Membuat Berita Bohong Silahkan Oleh Karena itu Busri Mulyani Mengambil Anggaran Bansos Dari Kementerian Dan Lembaga Lainnya Yang Dinamakan Automatic Adjustment Sebesar 50,2 Triliun Itu Kalau tidak Salah Disampur Rata Tiap-tiap Kementerian 5% Ini pun Tidak Boleh Busri Muly Mengatakan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Yang Terindikasi Kuat Melanggar Undang-Undang Ini Atas Perintah Presiden Joko Widodo Dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Dari Kementerian Dan Lembaga Lain Melanggar Pasal 15 Ayat 5 Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berbunyi APBN Yang Disetujui Oleh DPR Terinci Sampai Dengan Unit Organisasi Fungsi Program Kegiatan Dan Jenis Belanjanya Tidak Ada Ini Undang-Undang APBN Yang Sudah Disetujui DPR Tidak Boleh Dirubah Pihak Manapun Termasuk Presiden Joko Widodo Melalui Pemblokiran Automatic Adjustment APBN Hanya Dapat Diubah Melalui Mekanisme Perubahan APBN Yang Disetujui DPR Arahan Atau Instruksi Presiden Joko Widodo Untuk Memblokir Anggaran Kementerian Dan Lembaga Juga Melanggar Undang-Undang Anti KKN Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Presiden Karena Keputusan Presiden Joko Widodo Untuk Memperpanjang Bantuan Sosial Sesara Mendadak Ini Bermotif Politik Dan Nepotisme Untuk Menungkrak Elektabilitas Dan Memenangi Gibran Artinya Bantuan Sosial Mendadakan Tersebut Sama Sekali Bukan Untuk Kementerian Masyarakat Mengapa Karena Karena Itu Joko Widodo Terindikasi Kuat Juga Melanggar Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas KKN Setiap Penyelenggaraan Negara Wajib Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Menurut Divisi Pasal 1 Angka 5 Nepotisme Adalah Setiap Perbuatan Penyelenggaraan Negara Secara Melawan Hukum Yang Menguntungkan Kepentingan Keluarganya Dan Atau Kroninya Di atas Kepentingan Masyarakat Bangsa Dan Negara Masuk Juga Ini Kebarang Pemberian Bantuan Sosial Dedakan Joko Widodo Termasuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Menguntungkan Kepentingan Keluarganya Anaknya Dan Kroninya Presiden Joko Widodo Juga Diduga Keras Melakukan Penyalahgunaan Wena Kekuasaannya Dengan Memaksakan Memberi Bantuan Sosial Sampai Juni 2024 Tanpa Ada Mata Anggaran Di ABN 2024 Enggak ada Keberanian Yang Luar Biasa Nomor 15 Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Berbunyi Setiap Orang Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Perugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dipidana Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Paling Singkat Satu Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Dan Atau Denda Paling Sedikit 50 Juta Dan Paling Banyak 1 Milyar Terakhir Pemberian Bantuan Sosial Untuk Presiden Dan Menteri Lainnya Tanpa Melibatkan Kementerian Sosial Melanggar Tugas Pokok Kementerian Dan Termasuk Penyalahgunaan Kekuasaan Langkap Sudah Pak Karena Pemberian Bantuan Sosial Dan Tersebut Dapat Dipastikan Tidak Tepat Sasaran Karena Dibagikan Dibagikan Di tengah Kerumbuhan Masa Tanpa Ada Data Perlimaan Bantuan Karena Data Tersebut Berada Di Kementerian Sosial Coba Bayang Luar Biasa Jadi Sangat Sangat Luar Biasa Ya Saya Katakan Semua Yang Dilakukan Tadi Rangkaiannya Jelas Cacat Moral Mengapa Itu Dilakukan Nah Ini Dia Bukus Nul Jadi Jangan Lalahkan Quick Con Real Con Jangan Saya Minjem Kata-kata Profesor Dara Ikan Yang Terjadi Sekarang Ini Adalah Kebenaran Baru Kalau Kebenaran Menurut Dima Bukus Nul Orang Kampus Kan Pak Itu Kan Kebenaran Berdakan Fakta Fakta Kan Iya Kak Sekarang Gak Berlaku Itu Bos Enggak Kebenaran Berdasarkan Friksi Kebenaran Berdasarkan Friksi Yang Dilakukan Quick Con Kan Friksi Mana Ada 800 Ribu Sekian Cuma 2000 Sekarang Kalau Quick Con Itu Berani Dia Nampaikan Saya Berdasarkan Saya Ambil Sample D 2000 TPS Sebutkan TPS Iya Dok Sebutkan TPS TPS Mana Mana Saja Nanti Kita Bisa Lihat Benar Enggak Itu Iya Iya Yang Sangat Disayangkan Sekarang Saya Ini Tidak Ikut Paslon Mana Mana Paslon 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 Buat Yang Sama Berdasarkan Daktah Fakta Yang Ada Sebutkan TPS 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 Bisa Mengecek Itu Perbandingan Sudah Selesai Iya Kita Tantang Dok Anda Yang Membuat Quick Sebutkan TPS Mana Mana Saja Ini Yang Seharusnya Kita Kejar Sebenarnya Karena Kebenaran Sekarang Yang Baru Ini Jadi Sekarang Ini Bima Untuk Apa Kamu Sekolah Kau Jadi Budak Disini Karena Yang Bisa Jadi Pejabat Anaknya Pejabat Orang Kaya Yang Dikatakan Sekarang Ini Oligarki Itu Bangsawan Bangsawan Monarkinya Yang Keluarga Tadi Jadi Yang Bisa Jadi Bupati Pali Kota Yang Punya Uang Karena Begitu Dia Buat Kebenaran Berikan Friksi Dia Pelihara Buser Buser Dia Menyerang Kesemuanya Terbentulah Itu Benar Dan Sudah Termakan Ada Yang Dia Kan Gitu Karena Ini Kebenaran Friksi Ini Kebenaran Yang Terbaru Sekarang Ini Sangat Luar Biasa Sudah Gila Ini Kalau Ketapa Saya Dengan Kebenaran Seperti Ini Ya Kan Dengan Framing Kemudian Tambah Buser Buser Yang Banyak Ada Orang Cekat Serang Lagi Karena Sekarang Banyak Anak Anak Muda Sekarang Sebagian Orang Tua Sudahlah Terima Aja Sudah Menang Saya Kadang Sedih Dengar Seperti Ini Kok Sudah Ikut Kutan Gila Negara Ini Gila Sudah Maka Seperti Ini Ini Kan Suatu Yang Jadi Kita Kemakan Friksi Seperti Ini Maka Kita Bicara Seperti Ini Kita Sama Mengobati Yang Sudah Mulai Gila Gila Ini Benar Cepet Sembuh Gitu Dengan Fakta Fakta Yang Ada Ada Pak Kotos Segala Macem Jadi Kesimpulan Yang Sampaikan Saya Ucapkan Terima Kasih Dengan Diskusi Tadi Kalau Kita Lihat Semuanya Kita Bisa Melek Semuanya Hanya Yang Saya Katakan Tadi 10% Saja Yang Sarjana Ini Yang Bisa Benar-benar Mengerti Atau Ditambah 30% 40% Yang 60% Ini Kewajipan Kita Semuanya Toko-toko Masyarakat Menjelaskan Kepada Masyarakat Semuanya Karena Kalau Tidak Tamat Sudah Kita Kembali Kepada Negara Monarki Lagi Dengan Botok Yang Terbaru Kemudian Semua Yang Disampaikan Kebenaran Baru Ini Menjadi Tradisi Semuanya Sehingga Anak-anak Kita Melihat Kalau Kita Tidak Jadi Penipu Kalau Kita Tidak Jadi Korupsi Kalau Kita Mencuri Kalau Kita Bersikmat Jujur Maka Kita Tidak Bisa Jadi Orang Ini Berbahaya Ini Kita Dorong Agar Terjadi Di DPR Angket Kemudian Pleno Juga Kalau Itu Tidak Bisa Terpaksa Kita Sudahkan Perlampian Jalanan Karena Hak Dari Rakyat Untuk Melakukan Itu Dan Adik-adik Kita Mengatakan Bahwa Mereka Sudah Berkoronasi Bukan Sendirian Karena Perjalanan Bangsa Ini Sejak Tahun 1900 Kebangkitan Nasional Oleh Orang Muda Sumpah Pemuda Oleh Orang Muda Reformasi Oleh Orang Muda Mengapa Karena Mereka Yang Menuntut Warisan Yang Benar-benar Bisa Untuk Hidup Negara Ini Kedepan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Gatot Normantio Tapi Jujur Saya Punya Catatan Sedikit Pak Gatot Saya Gak Khawatir Karena Tadi Bapak Menyatakan Bahwa Negara Ini Kan Sebenarnya Sudah Negara Orang Gila Tetapi Sekarang Saya Penting Mengingatkan Kita Memang Tidak Boleh Membebankan Ini Sendirian Kepada Teman-teman Di DPR Yang Sedang Berjuang Untuk Mengajukan Hak Angket Saya Kira Kita Semua Harus Membersamai Mereka Yang Sedang Berjuang Itu Karena Mereka Butuh Saya Kira Dukungan Dukungan Dari Kita Semua Jangan Biarkan Teman-teman Di DPR Sekarang Untuk Sendirian Oke Pak Gatot Menampakan Lihatannya Di Bang Hensu Khawatir Di DPR Jangan khawatir Pak Karena Di DPR Itu Saya Bicara-bicara Mereka Ini Yang Di Koalisi Pembaruan Itu Mengatakan Bahwa Gampangnya Gini Partai Demokrat Apakah Ada Dipasak Demokrat Bersama-sama Prabowo Dan Gibran Ada Enggak Enggak Ada Demokrat Dengan Prabowo Yang lainnya Sama Enggak Ada Saya Tanya Kenapa Ya Dalam hati kita Ini Prabowo Yes Gibran No Partai-partai Yang sedangkan Dari kader-kader Partai Itu Seperti Kenapa Pak Prabowo Yes Gibran No Jadi Dari Kata-kata Ini Kita Harus Optimis Tidak Mungkin Ketua-ketua Partai Ya kan Dicap oleh Adik-adik Mahasiswa Sebagai Yang sudah Terbeli Sudah Tersandra Inilah Kesempatan Untuk Bangkit Begitu Jangan Takut Ya Terima kasih